Intro Terima kasih Pemirsa Anda kembali menyaksikan Kominfo Diosrum Pemirsa Indonesia akan memasuki usia 100 tahun pada tahun 2045 dan ini dikatakan sebagai usia emas Indonesia juga diprediksi akan menjadi negara maju dan sejajar dengan negara adidaya Lalu Pemirsa untuk mencapai Indonesia emas ini diperlukan berbagai persiapan mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan sumber daya manusia, digitalisasi, keuangan, dan sebagainya Dan saat ini kita melihat bahwa pembangunan infrastruktur juga telah menyatukan berbagai daerah untuk meningkatkan perekonomian Indonesia Begitu juga dengan digitalisasi yang sudah menjama mereka yang ada di pelosok untuk memberikan inovasi terhadap perkembangan ekonomi Lalu Pemirsa saat ini bagaimana upaya atau program-program yang telah dilakukan oleh pemerintah pada tahun 2022 untuk memujudkan Indonesia emas tahun 2045 ini Untuk membahasnya lebih jauh Pemirsa kita saat ini sudah terhubung dengan Bapak Muldoko selatu kepala staf kepresiden Republik Indonesia Kita langsung sapa Selamat malam Pak Muldoko Baik selamat malam Salam sehat ya Pak Alhamdulillah Pak Muldoko ini kalau kita lihat pandemi COVID-19 yang terjadi tahun 2020 tentu menjadi pukulan besar bagi bangsa Indonesia terutama dalam bidang ekonomi Namun bangsa Indonesia terus melakukan pemulihan yang juga membutuhkan pembiayaan yang cukup besar Mulai dari infrastruktur dan sebagainya Ini kita lihat bahwa pemerintah terus melakukan program-program baik program prioritas dan sebagainya Namun ada tantangan juga Pak Muldoko baik dari isu geopolitik Ukraina dan Rusia adanya isu resesi dan sebagainya Lalu Pak Muldoko melihat pencapaian yang telah dilakukan oleh pemerintah di tahun 2022 lalu Apakah ini bisa dikatakan modal yang cukup besar juga untuk mencapai Indonesia emas tahun 2045 Pak? Ya kita Tadi kamu sudah sampaikan bahwa dalam perjalanan sebuah bangsa apalagi kita menuju ke depan yang relatif waktunya masih panjang Kita pasti menghadapi sebuah tantangan yang tidak ringan Kim Jengri-Kim Jengri itu selalu datang Apakah bentuknya itu seperti yang kita lihat sekarang Tentang perang Rusia-Ukrin berikutnya juga Kita baru selesai menghadapi Covid Bisa aja nanti ke depan akan terjadi sesuatu lagi yang pada akhirnya mengganggu Konstalasi kehidupan kita semuanya Dan itu harus tetap selalu kita antisipasi Tetapi yang Semua situasi ini juga dihadapi oleh sebuah bangsa Bukan hanya Indonesia Untuk itulah menuju ke sana Presiden memiliki strategi Setidak strateginya yang selalu saya sampaikan Bagaimana pembangunan memperkot pembangunan sumbernya manusia Kenapa demikian? Karena memang kita tidak saja menciptakan manusia-manusia Indonesia yang tangguh dan kompetitif Tapi memang sudah disiapkan untuk berpacu di Diterima dengan pembangunan perubahan yang luar biasa seperti ini perubahannya Yang kedua pembangunan infrastruktur Kenapa pembangunan infrastruktur terus berjalan? Karena satu ingin menciptakan pertumbuhan-pertumbuhan baru pada solusi baru Sehingga backbone dari highway ini, highway dari tol ini akan memunculkan pertumbuhan baru di arah lain Dan yang kedua menuju kepada efisiensi Kita harus memiliki Apa itu Kompetitifnis di sektor efisiensi logistik Karena di Indonesia masih menghadapi persoalan itu Kita masih cukup mahal di tengah-tengah negara kawasan Asia ini atau Asia Terus yang ketiga Presiden juga menyiapkan bagaimana melakukan reformasi burokrasi Kenapa demikian? Agar burokrasi kita itu Ya Arah inti Tetapi punya fleksibiliti yang tinggi dalam pelayanan Untuk itulah pendekatan pelayanan ya Digital dan pelayanan dalam pelayanan itu Ditekankan terus Nah yang keempat Yang keempat adalah bagaimana kita melakukan reformasi di sektor hukum Kenapa demikian? Agar hukum-hukum itu bisa memberikan kepastian Di dalam berusaha Yang kedua tidak menyulitkan Karena selama ini banyak keluhan tentang itu Nah yang kelima ini adalah transformasi ekonomi Kita bisa memiliki transformasi ekonomi Bagi memiliki proses digitalisasi Ya dan industrialisasi Berikutnya proses digitalisasi di sektor UMKM dan seluruh Ini bagian dari bagaimana kita melakukan transformasi di sektor ekonomi Ini sebenarnya sebuah strategi untuk landasan Landasan berpijak Agar ke depan Kita memperlompatan itu Lompat-lompatnya harus kuat Nah ini disiapkan oleh Pak Jokowi seperti itu Baik Ada empat hal yang disampaikan Bapak sampaikan tadi Yang benar-benar menjadi modal untuk Indonesia Menuju Indonesia Emas tahun 2045 Lalu sekarang pertanyaannya Pak Muldoko Bagaimana upaya dilakukan oleh pemerintah Indonesia Untuk tetap menjaga momen Selama tahun 2022 tersebut Cara pelaksanaan yang mewujudkan program-ko-program tersebut Agar terus konsisten di tahun-tahun berikutnya Pak Ya yang pertama Saya pikir konsep trilogi pembangunan masih berjalan ya Bagaimana pemerintah sekarang menjaga stabilitas yang kuat ya Baik itu stabilitas politik, stabilitas ekonomi Ya dan yang lain-lain Yang kedua menjaga pertumbuhan Pertumbuhannya gimana caranya Maka pada itu ya kalau orang mau investasi di Indonesia Pertanyaan yang pertama adalah Regulasinya enak gak sih ini Memberi kepastian gak sih Yang kedua aman gak sih Yang ketiga efisien gak Ini tadi sudah masuk dalam lima program tadi itu Sudah di Dikerjakan semuanya Sehingga harapan kita nanti pertumbuhan ini bisa Bisa berjalan dengan bagus ya Nah berikutnya baru pemerataan Ini menuju kepada keadilan Dari sisi Dari sisi pertumbuhan Saya ingin katakan bahwa di tengah-tengah lingkungan global yang saat ini Turbulensi yang luar biasa Tapi kita patut bersyukur bahwa pertumbuhan kita ya Di kuartal ketiga kemarin di atas 5 persen Ya 5,073 persen Ini luar biasa Karena negara lain menghadapi situasi yang Yang krusial ya Berikutnya inflasi kita juga Masih bisa Relatif rendah dibandingkan dengan Eropa yang udah berdekati 9 Amerika Yang tadi yang tidak Lebih dari 2 digit Sekarang udah Oh di Di atas 7 persen Apalagi negara-negara yang lain ya Nah itu Ini sebagai indikasi-indikasi Bahwa Indonesia sekarang sebenarnya Pada posisi Posisi yang Dari si stabilitas ekonominya Terjaga dengan baik Stabilitas politiknya terjaga dengan baik Untuk itu Ya Semua negara sekarang melihat Bahwa Indonesia menjanjikan ke depan Dan kita bisa melihat Beberapa negara berbondong-bondong investasi ke Indonesia Karena apa? Karena Indonesia Memberikan harapan baru Bagi investor ke depan Itu Kira-kira seperti itu Baik Strategi tentunya telah dimiliki Indonesia Agar tetap konsisten dalam menjalankan program-programnya Beberapa tahun ke depan Pak Buldoko Tahun 2022 ini Indonesia juga sangat disibukan Dengan pelaksanaan presidensi G20 Nah sejauh ini Pak Seberapa besarkah pengaruh Atau dampak dari pelaksanaan G20 yang dilaksanakan tahun 2022 Sebagai fondasi kita Untuk menuju negara maju Tahun 2045 Pak Ya kita memaknai peristiwa Presidensi G20 Bukan saja Kesuksesan di dalam penelenggarannya Tapi selesai setelah itu kan begitu ya Untuk itu Presiden yang telah memimpin Sidang Kabinet kemarin Yang mengatakan bahwa Segera ditunjukkan Hasil-hasil dari Apa yang telah menjadi kesempatan Di G20 Baik itu secara bilateran Atau multilateral Dengan Indonesia menjadi presidensi G20 Maka kita memiliki akses yang luar biasa Networknya luar biasa Rikunya trust dari luar negeri juga luar biasa Kepada Indonesia Karena Indonesia telah mampu Membawa G20 yang sangat baik Yang kedua memiliki kesepakatan Dengan beli up declaration Itu sebuah kesepakatan yang tadinya diputanyakan Pernyata juga bisa dihasilkan Untuk itu ya Para menteri sekarang sering bergiat Bagaimana sesuai dengan sektor masing-masing Memful true dari apa yang menjadi kesepakatan Yang dihasilkan untuk teman G20 Dan saya yakin Ini sebuah peluang yang sangat baik bagi kita Untuk merealisasikan kesepakatan-kesepakatan itu Menjadi value yang tinggi dari sisi ekonomi Dari sisi budaya Dari sisi politik dan selesai Ya, kira-kira seperti itu Baik, G20 menjadi salah satu kesempatan juga Untuk kita dapat meningkatkan berbagai sektor di Indonesia Baik, 2045 Pak Muldoko Kalau generasi mudanya Kita membicara generasi muda Berarti yang saat ini sedang menempuh pendidikan Mereka lah yang nantinya akan menyukseskan Indonesia emas itu Lalu Pak Muldoko, karakter generasi muda seperti apa yang kita butuhkan Untuk dapat nanti sama-sama membangun bangsa terlebih pada masa kejayaan Indonesia emas nanti Pak Muldoko Ya, harapan saya seperti yang saya tulis dalam buku membership saya Bahwa yang pertama generasi muda harus move on Jangan menunggu sesuatu Tetapi melihat perubahan lingkungan seperti ini Maka harus lompat Kita tidak bisa lagi berjalan linier Maka move diperlukan Yang kedua motivate Harus mampu kita memberikan motivasi kepada lingkungan Kepada siapapun Generasi milenial adalah sebuah generasi penuh harapan Penuh optimisme Apa itu Tidak segera tantangan Tapi juga Menunggu yang kurang Apabila itu bisa dibaca dengan baik Yang kedua Maksud saya Generasi muda harus berbeda Berbeda dalam Menyesikapi sesuatu Tidak bisa lagi kita Anda menjadi generasi pengaris Tapi Anda adalah generasi penuh ke masa depan Gitu Yang kedua Masa depan Anda berada di tangan kalian Bukan di budak kalian Mungkin kalau di budak kalian tidak mampu Bukan begitu Tapi di tangan kalian akan mengalahkan Ini sama kemana Di tangan kalian Itu kira-kira angkaan saya kepada anak muda Jadi move on Motivate Anda harus bisa menjadi motivator bagi yang lain Yang ketiga Make different Jangan lagi sama dengan kami Kamu sudah ketinggalan Anja Jauh Itu adalah harapannya Pak Muldoko untuk generasi muda Indonesia Dan saat ini Di masa-masa Masyarakat atau generasi muda di Indonesia ini Sangat tertarik dengan dunia politik Pak Muldoko terlebih Saat ini adalah Akan kita menjelang pemilu 2024 Bagaimana Bapak melihat generasi muda yang Sangat aktif sekali ini Pak Ingin berpartisipasi untuk menyukseskan Bahkan Masuk atau terjun langsung ke kancah politik Bagaimana Bapak melihat penumpulan ini Pak Muldoko Ya ini bagus ya Bagus Bahwa kesadaran demokrasinya tinggi Karena demokrasi itu diperlukan Tetapi ingat bahwa demokrasi itu bukan tujuan Demokrasi adalah media menuju Alat untuk atau sebagai instrumen Menuju kepada sesuatu Yang tidak kira tujuan Masyarakat adil dan sejahtera Adil dan makmur Gitu Jadi saran saya Apa itu Ini demokrasi di Indonesia Tentunya demokrasi Pancasila Yang kedua Demokrasi itu sebagai alat Yang ketiga yang paling penting adalah Achievementnya Achievementnya dalam masyarakat adil dan makmur Dan harapan saya Mereka muda ini Bisa membawa Indonesia Menuju ke sana Dan yang terjemah kepada politik praktis Yang pada akhirnya Apa itu Lupa pada sektor yang lain Karena negara itu tidak cukup dengan politik Malah negara itu bagaimana aspek ideologinya Aspek politiknya Aspek ekonominya Sosial budayanya Pertahanan keamanan Apa lagi sekarang media Nah ini Tenan-teman harus Memangani secara kompleksif Atas aspek-aspek itu Tidak hanya Dengan politik Membawa negara ini Itu kira-kira Baik Kalau dari KSP Bagaimana Pak Sejauh ini merangkul dari generasi muda Untuk tetap menjaga Agar suasana politik Di Indonesia Suasana pemilu kita Tetap damai dan juga kontusif Pak Mudoko Ya kita selalu Menyampaikan Tentang Pengalaman Perpolitikan Indonesia Dari waktu ke waktu Maka Yang perlu Diawas pada Adalah politik adil Politik identitas Itu supaya Menjadi Pemahaman bersama Bagi anak-anak kita Anak-anak muda Khususnya Jangan lagi Kita tercerembap disitu Karena begitu Kita tercerembap disitu Maka The point of return Setelah kita Bawa politik Kita baru sadar Tidak ada Khususnya Untuk itu Kesadaran Berpolitik yang santun Keserbap disitu Yang partisipatif Dan selesai Itu harus menjadi Apa Culture Bagi anak-anak muda Jangan Ikut Tercer Atas Peristiwa-peristiwa Masa lalu Dimana Membenturkan Kalian Itu Sungguh tidak Baik Dan nanti Apa Energi kita Energi kita Hanya habis disitu Padahal orang lain Sudah bergerak Sangat cepat ke depan Nah ini Yang kedua Tadi ya Bagaimana Memang-memang sosialisasi Yang ketiga Kami juga Yang punya program SSP ya Sebuah Stap presiden Tujuan ini Sebenarnya bukan Persoalan politik Bukan hanya itu Tetapi Persoalan politik negara Bagaimana Memang-memang sosialisasi Negara ini Bagaimana Membangun Sebuah kebijakan Dan Apa itu Hal-hal Isu-isu Bagaimana Terus dikeluarkan Baik Karena Negara itu Kompleks itu Yang luar biasa Maka Dengan SSP itu Teman-teman kemarin Bisa Mengikuti dengan baik Dan Mengikuti akan kita Selenggarakan pada Pemerintah yang itulah Akhirnya diantara Bisa kita lakukan Kepada generasi muda Yang ketiga Terhadap Influencer-influencer itu Juga kita Sering berdiskusi Agar Bisa Memberikan Informasi yang benar Dan sesungguhnya Kepada publik Jangan kita Ikut-ikutan Memasuki Disinformasi Apalagi Hoax begitu Baik Sejauh ini KSP terus Merangkul Generasi muda Untuk bisa Menyukseskan Berbagai pembangunan Yang ada di Indonesia Terutama dengan Tujuan menuju Indonesia Emas Tahun 2045 Pak Muldoko Terima kasih banyak Telah hadir dan Berdiskusi bersama Kominfo Newsroom Pada malam hari ini Nanti kita akan bahas lagi Pak Muldoko Berbagai program-program Atau kegiatan dari KSP Untuk mendukung Pembangunan di Indonesia Terima kasih Pak Muldoko Selamat malam Selamat malam Terima kasih Terima kasih Terima kasih Selamat malam Kepresidenan Republik Indonesia Setelah jadi paliwara Kami akan kembali Dengan berbagai informasi lainnya Tetaplah bersama Kominfo Newsroom Terima kasih